Dinas Pendidikan Kota Semarang menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Semarang. Penghentian sementara PTM ini disebabkan karena adanya 42 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Semarang yang terpapar COVID-19. Penghentian PTM akan dilakukan selama sepekan ini mulai Senin tanggal 1 hingga Jumat 5 November besok. PTM akan kembali aktif pada Senin depan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sabto Giri, temuan adanya siswa yang positif COVID-19 berawal dari diadakannya swab rutin oleh DINKES Kota Semarang ke sekolah-sekolah. Pembelajaran tatap muka dihentikan sementara sambil menunggu hasil tracing oleh DINKES Kota Semarang. Kita ini yang dari DINKES Kesehatan melalui Puskesmas, itu selalu mengadakan swab di sekolah-sekolah yang melakukan PTM. Pada saat dilakukan swab itu, ada beberapa siswa di beberapa sekolah yang positif, sehingga dari situ dilakukan tracking. Nah, sambil menunggu hasil tracking, kita laksanakan pembelajaran jauh-jauh melalui daring. Misalnya pagi ini, saya ada informasi dari SMP 40, yang kemarin ada 5 siswa yang positif di beberapa kelas itu. Setelah di-tracking, ternyata semua hasilnya negatif, berarti kan tidak ada kluster COVID di sekolah. Harapan kami nanti hasilnya tracking-tracking yang di sekolah-sekolah yang lain, nanti harapan kita menunjukkan negatif. Terdapat 42 siswa di Kota Semarang yang positif COVID-19. Para siswa tersebut berasal dari sejumlah sekolah dasar, MI, SMP, SMA, dan SMK. Untuk channel informatif Semarang, Doni Marendra melaporkan. Terima kasih telah menonton!